Kamu kerjaannya apa sih Bek? Pasti orang-orang di luar saya penasaran dengan kamu kerjaannya apa Tukang Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya Selamat pagi dari Kanada buat kalian semuanya Kembali lagi bersama aku dengan Dina Di keluarga kecil Kanada guys Hari ini hari Minggu Jam 8 pagi guys Aku baru bangun Cuaca disini itu lagi masih dingin Memang seminggu ini bener-bener minusnya itu Feels like sampai di atas 40-an derajat celsius ya guys Jadi lumayan dingin banget di kota aku tinggal Kami tinggalnya itu di kota Regina, Saskatchewan Jadi pagi ini aku mau bikin smoothie buat suami aku Karena dia sudah kerja lebih dari 24 jam Berturut-turut Jadi dia gak tidur satu malaman Nah aku mau bikin smoothie buat dia Dia masih tidur sekarang Jadi aku ngomongnya gak boleh kencang-kencang Supaya dia gak kebangun Nanti setelah smoothenya udah ready Baru kita bangunin dia Jadi gak usah lama-lama lagi langsung kita buat aja smoothenya ya Jadi smoothenya itu guys aku mau bikin dari berbagai macam sayuran yang hijau Dan ini membuat Memberikan nutrisi yang baik ya buat tubuhnya dia yang capek banget Supaya dia cepat pulih gitu loh Dari rasa lelahnya gitu Pertama ini ada sayur kale disini guys Disini ada cilantro Nanti aku kasih secukupnya aja ya Gak sebanyak ini Terus disini ada sayur bayam Sayur kale-nya sudah dipotong-potong Batangnya aku gak kasih Jadi aku kasih kale-nya dulu Yang hijau-hijau dulu dimasukkan Banyak banget ya Sayur kale-nya aku bikin banyak Karena memang kale-nya tuh banyak vitaminnya Jadi aku blender dia duluan Kan udah turun nih Aku masukin silantronya Terus aku masukkan sayur bayamnya Aku kasih air Satu cup Aku kasih susu satu cup Susunya itu aku yang lactose free Karena aku dan suamiku Gak bisa minum susu yang Ini ya Minum susu yang biasa Karena langsung mencret-mencret Oke Kita blender dari yang paling rendah lagi Baru mulai paling tinggi Stop Aku mau masukin Buahnya sekarang Buahnya itu aku ada kasih Ada apel Satu biji Katanya sih harusnya yang hijau Tapi aku gak punya apel hijau Aku kasih apel yang ada di rumah aja Yang pasti aku ada Kasih dua banana Ini aku udah bekuin Pisangnya yang udah mateng ya Dan dibekukan biar agak dingin Terus Aku mau kasih peanut butter Satu sendok Mungkin kasih dua kali ya Oke kita mulai lagi dari yang rendah Sudah selesai Kita langsung hidangkan saja Supaya nanti bisa bangunin suami Sekarang smoothie-nya sudah ready guys Mari kita bangun dia Hai hai Ayo bangun 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 Ayo Jadi kita sarapannya Benar-benar dimulai dari smoothie Jadi supaya langsung tubuhnya sehat Smoothie-nya sudah ready Aku suruh dihabisin dulu satu Aku gak tau rasanya Semoga enak Ini Udah banyak gak jelas lagi Ayo Jadi Kita coba ya Satu Dua Tiga Oke langsung aja diminum Gue terlalu semangat Yang si sayur kale-nya Menurut gue ya Ayo kita lomba siapa yang duluan habis Lu menang lah Gue kalah aja langsung Next time kita bikin lebih dikit Tapi kali ini harus habis Jadi sayangku Gimana ceritanya Kamu bisa kerja 24 jam sih Jam berapa kita Jam 12 tidur ya Jam 12 tidur Setengah satu Ditelepon Kamu Ngerjain apa Ben Jam 3 pagi Pipanya bocor Terus kacuan Sampai jam 10 pagi Sampai jam 10 pagi Pulang ke rumah Terus Jam 11 Kerja Sampai jam 3 Pulang Mandi Bukan sore Jam 5 berangkat lagi Sampai jam 7 Kamu kerjanya apa sih Bek Pasti orang-orang di luar Saya penasaran Kamu kerjanya apa Tukang Isilah kerennya teknisi Ini tukang ya 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 Mekanik Nah ini sih Apa istilahnya Tukang kan konotasinya Gak berpendidikan Tukang tuh juga ada sekolahnya Tadi malam Kamu jam 11 baru nyampe rumah Bersih-bersih dan lain-lain Kamu baru tidur jam 11 Oh jam 11 ya Baru bangun tadi jam 8.30 apa 8.30 Sekarang Kalau sendainya ada panggilan lagi Jalan lagi Masih ada tenaganya Ya udah tidur Udah mendingan Kenapa yang kamu udah dipanggil kerja Kenapa bukan orang lain Aku tukeran on call Bantuin temanku Jangan on call Ya udah gak apa-apa Gak temen-temen aku Long weekend Eh siap Tapi dia kemarin juga sibuk kok Kemarin dia ke Webern Seharian ke Webern gitu Semacam-macam lainnya Gue cuman gue aja kemarin 24 jam gak tidur Gue lebih lama lah Sejak jam 8 Jam 6 pagi hari Jumat kan 40 jam kamu gak istirahat Iya Memang tidur Wow Jadi makanya harus dikasih Makanan yang bergizi dia Masih ada kok Baby Richa Oke Gue pengen bagel lah pagi-pagi Gak mau gue Baby Richa Oke Nanti sore Aku mau masak salmon Masih ada kan salmon di pulas Masih ada Masih Aku beli baru Tapi beda ya Jangan di Jangan di lemon butter lagi ya Iya Cari resep lain Keseringan kita lemon butter Aku juga bosan Dapal Iya Gak mau mikir lagi masaknya Oke temen-temen Sudah selesai Kami minum smoothie-nya Dan Kami mau melanjutkan aktivitas lagi Bagi kalian yang baru mampir Di channel Keluarga Kecil Kanada Jangan lupa di klik Tombol subscribe-nya ya Terima kasih buat kalian yang sudah nonton See you in the next video Bye-bye Bye-bye